Oke, Keswari Or, selamat datang di channel kita, Keswari Car Project. Hari ini ya, di tahun 2024, IEMS kembali lagi mengelakukan pageleran otomotif ya, di tepatnya sekarang ini, di G-Expo Kemayoran. Nah, mau tahu apa aja yang ada di G-Expo Kemayoran 2024 ini dalam pageleran event Indonesia International Motorsport? Kita lihat di dalam. Oke, sekarang kita sudah di dalam ya, di area G-Expo Kemayoran. Jadi, kita akan lihat ya, yang ada di sini, kita ada hall A, di sini ada hall A, hall B, C, D, ya. Jadi, kita lihat satu waktu ya. Oke, sekarang kita sudah di depan Pol A, ya. Jadi, ayo kita masuk masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Pol A1, ya. Jadi, di sini sudah ada punya Mitsubishi. Ini sudah ada Mitsubishi, X-Ports. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini sudah ada MC juga ya. Ada Pol A1, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke booth-nya MG. Ini ada seperti ini, ada MG. Polis Gerets. Itu ada Enviga, ya. Oke, sekarang kita sudah di hadapan booth-nya Suzuki, ya. Kali ini Suzuki telah meluncing atau menghadirkan All UL3 yang hybrid. Seperti di sebelah sayang. Di sini ada warna putih, dan ada warna hitam. Oke, kita lanjut ke dalam. Oke, di sini di depan kita ada booth-nya Pertamina, dan di sini ada booth-nya Prestige. Jadi, kita lihat dulu apa saja yang ada di booth-nya Prestige. Oke, sekarang kita berada di booth-nya Pertamina. Jadi, buat teman-teman yang datang ke EMS 10.000 Open di EMS 10.000 Open di EMS 10.000 Open ini, jadi teman-teman bisa ikuti MotoGP Racing Simulator, ya. Jadi, teman-teman bisa datang ke booth-nya saja. Bisa tutupi pampannya ini, ya. Kegakannya ini. Oke, di samping tadi ada Riston dan Suzuki, ya. Ini ada booth-nya Mini Cooper, BMW dan Rm Aksu. Nah, di sana ada Cherry dan terakhir ada Fit Face. Jadi, kita cek satu-satu, ya. Mobil apa saja yang ada di booth-nya tersebut. Oke. Oke, sekarang kita ada di punya Subaru, ya. Jadi, kita ada Subaru di Arte. Oke, sekarang kita lagi ada di booth-nya VINFAST, ya. Jadi, pendatang baru di dunia otomotifan air. Jadi, mobil ini berasal dari Vietnam. Jadi, nanti kita bakalan review beberapa mobil yang ada di VINFAST ini. Ya, mungkin kita bisa review VINFAST VF6 dan VF7. Jadi, kita lihat dulu. Oke, next. Kita sudah ada di booth-nya Cherry. Jadi, kita lihat nih apa saja yang dibawa oleh Cherry di event kali ini. Tapi, salah satunya adalah Cherry Komoda E5, ya. Jadi, mobil listrik baru dari Cherry. Jadi, kita akan lihat nih. Yuk. Oke, sekarang kita selamat di OJ. Yang sudah ada di sini- Kita lihat ada orang-orang yang dari Gunon. Ini sudah sampai di lantanya. Jadi, kita akan lihat. Lantanya. Lantanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di budi SR ya Jadi kita bakalan lihat nih Bukan ASR aja Selera dan lain-lain Jadi kita lihat-lihat bakalan aja Ban-ban yang ada di budi ini Kita lihat nih Ini dari ASR ya Teman-teman, sekarang kita bersama masnya nih Jadi dari ASR Jadi kita ingin tahu nih Promo apa yang ada di budi SR Untuk event IMS 2024 kali ini Boleh tahu mas promonya apa aja? Disco-nya itu 20% ya Khusus di IMS 2 Banyaknya, oh i-tap Disco-nya 20% Pelagian untuk tempatnya juga 5% sampai 10% Hanya untuk di IMS 2 Jadi berlangsung dari tanggal 15 sampai Tanggal 25 25 ya Oke, ada pesawatatan khusus gak mas? Ada, ngapainya Pesawatatan khusus ada gak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada di sini Oke, siap thank you ya mas ya Oke Oke teman-teman Sekarang kita ada di hall D ya Jadi disini ada bootnya Honda Dan Toyota Jadi kita lihat dulu yuk Nah ini dia bootnya Gazor Racing Toyota ya Jadi teman-teman bisa lihat disini Untuk mau mobil yang type GR ya Oke Oke teman-teman Sekarang kita ada di bootnya Wooling ya Jadi Wooling kali ini Ada mengeluarkan produk baru ya Yaitu Club EV Nah jadi Bagaimana Detailnya Nanti kita akan bikin videonya tersendiri ya Mobilnya ada di Belakang Jadi kita lihat dulu ya Oke teman-teman ya Kita sekarang ada di bootnya BYD ya Jadi BYD hadir di tanah air ya Dengan membawa 3 produk Yaitu BYD Atto BYD Shield Dan BYD Dolphin Nah Bagaimana Detail dari mobilnya Nanti kita bakalan Review ya Untuk unitnya masing-masing Nah sekarang inilah dia Oke teman-teman Sekarang kita ada di bootnya Yande ya Jadi Yande sekarang membawa 3 unit terbaru Yaitu Kona Electric Ada Yande 7 Dan Ionic versi yang batik Jadi kita besok Kita akan buat Reviewnya masing-masing Untuk Kona Electric Dan Hyundai 7 Jadi Ini Oke ngomong Teman-teman Sebenarnya kita ada di hall C Jadi di hall ini Letaknya Boot, aksesoris, dan aftermarket Jadi kita bakal lihat Apa aja Yang ada di hall C ini Dari pintu Kita disambut oleh bootnya KYT Lalu ada S Dan disini ada Solar Guard Ada BRQ Lalu ada Aparel-aparel Yang di dalamnya Oke Tadi kita sudah lihat Ada KYT Solar Guard Dan disini UPPF Jadi untuk Teman-teman yang mau Mobilnya Dilindungi oleh Pine Protector Film Di sini ada Vestor Dan Masih banyak lagi Di sini Jadi kita ikuti Pulus ya Okay Masih di hall C3 Yang di sini Banyak motor Jadi disini Ada banyak motor Di sini Yang mahal Yang air Dan ada Branded Motor Listrik Yang lainnya Yang kayak Apa ya Nike Senef Ada Seles Ada Gossip Masih banyak lagi Jadi kita 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 Seles Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton